Intro Pemirsa Dinas Pendidikan Kota Kediri kembali melakukan sosialisasi terkait dengan aturan penerimaan peserta didik baru Jenjang SMA-SMK dan SLB Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang tetap menerapkan sistem zonasi Sosialisasi tersebut dilakukan guna mempersiapkan pelaksanaan PPDB Jenjang SMA-SMK tahun ajaran 2022-2023 Bertempat di Aula Kihajar Dewan Toro Dinas Pendidikan Kota Kediri inilah dilakukannya sosialisasi aturan penerimaan peserta didik baru PPDB Jenjang SMA-SMK dan SLB Provinsi Jawa Timur tahun 2022 Intro Kegiatan ini pun terbihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten dan Kota Kediri Selaku Pemateri, seluruh Kepala Sekolah SMA-SMK Sekolta Kediri, Komite Sekolah, serta Dewan Pendidikan Intro Di akhir hari ini, saya koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Kota Kediri, Kaitannya dengan persiapan PPDB tahun 2022 Sehingga saya mengundang Kepala SMP Negeri Swasta Sekolah Kediri, MTS Negeri Swasta Sekolah Kediri, Dewan Pendidikan dan Perwakilan dari Komite Sehingga dengan adanya sosialisasi hari ini, Insya Allah nanti warga Kota Kediri yang ingin melanjutkan ke SMA-SMK sudah bisa memahami karena ada sosialisasi hari ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya akan mengulas materi pada kegiatan ini Agar dapat segera tersampaikan kepada murid dan wali murid Untuk saat ini, persiapan pelaksanaan PPDB sudah dalam tahap sosialisasi Sehingga pentingnya disosialisasikan untuk aturannya PPDB Alhamdulillah pagi hari ini, kita semua dapat hadir di sini dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi PPDB tahun 2022 Yang akan dilaksanakan oleh cabang dinas Karena ini bulan puasa, Insya Allah tidak sampai asar sudah selesai Nanti buka bersamanya di rumahnya masing-masing Harapan saya kepada ibu bapak yang hadir Paling tidak nanti masuk ke SMA-SMK hari ini sudah clear tuntas Jadi kalau Kepala Sekolah Komite ditanya oleh orang tua wali murid Sudah bisa untuk memberi penjelasan Karena apa siswa SMP sudah bertanya-tanya mau lanjutkan kemana Sistemnya seperti apa Waktunya kapan Nah ini akan disampaikan oleh cabang dinas Untuk itu kepada Pak Ramli Dipersilahkan untuk menyampaikan arahan sambutan Sementara itu Kepala Jabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Kediri Ramli mengatakan Pendaftaran PBDB Jenjang SMA-SMK tahun ajaran 2022-2023 Masih sama dengan tahun sebelumnya Yakni melalui jalur zonasi 50% Afirmasi 15% Perpindahan tugas orang tua atau wali 5% Dan prestasi 30% Pinsipnya PPDB 2022 ini adalah Tidak ada perubahan yang senikmikan Dengan tahun 2021 yang lalu Karena kita melihat bahwa Pembagian-pembagian jonasi Kemudian segalanya pun Persis sama dengan tahun yang lalu Jadi Bapak dan Ibu yang menekankan bahwa Cuman sekarang permasalahan itu masalah Perifikasi nilai rapot Itu Bapak dan Ibu sebagai pesekolah Untuk menugaskan kepada operator sekolah Supaya waktu pendaftaran nanti Tidak ada kesulitan pada siswa kita Tidak berkerumbun kemana-mana Bingungan Terutama kalau saya melihat bahwa Kalau SMP negeri itu Rata-rata sudah melaksanakan itu Kemudian MTS Sanawiah negeri juga begitu Yang menekankan swasta Harus Kadang-kadang saya menanyakan itu Dari mana Pak? Dari swasta Jadi itu harus dilaksanakan Karena nanti anak-anak kita kebingungan Kita tidak boleh menghambat anak-anak kita Masuk ke sekolah manapun Karena sistem yang dipergunakan Adalah privikasi nilai Untuk Pendaftaran Begitu ya Kemudian Zonasi SMK Tetap 10% Nanti akan Ini Membedakan kita dengan Dari-dari lain Memang Kalau kita lihat bahwa SMK ini pun Karena ada Mumpamanya Di depan rumahnya dulu Setahun yang lalu Kemudian Beberapa tahun yang lalu Itu Zonasi SMK tidak ada Maka dua tahun ini Tahun kemarin Dengan tahun yang sekarang Itu 10% tetap Diberikan kepada Rumah yang berdekatan Dengan lembaga SMK Bapak dan Ibu sekalian Saya berharap Nantinya Materi ini disampaikan oleh Kasih SMK saya Pak Sidik Mudah-mudahan Menyimak Dan memberikan tanggapan Supaya Nanti sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian Kelar Clear Masalah ini Tidak ada lagi nanti Bertanya-tanya Kalau nanti guru Orang tua murid Di lembaga Bapak Bertanyakan Bagaimana Selanjutnya Bagaimana diarahkan Dengan sebaik-baiknya Karena Sistemnya ini adalah Sistem yang seperti Tahun kemarin Mudah-mudahan Tidak ada kesulitan Yang berarti Untuk Pendaftaran Siswa kita Masuk SMK Dan SDLB PLB PKLK Karena Disitu disebutkan Juknis kita Itu begitu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya